jahenya asli nih? ini jahenya asli kulit kulit berapa kilo? kulit biasa sampai 5,5-6 kilo apa? assalamualaikum guys, balik lagi bersama tunggu di kubiler, kulitnya bikin nyeri makannya kulit oke, jadi kali ini gua lagi ada di daerah GDC Depok kali ini kita mau coba ya nasi cucing bener ya, nasi cucing isinya tuh sate-satean di belakang gua nih, udah rame banget penasaran penasaran, langsung kita habek, habek, habek guys tuh kan udah rame kan kayaknya kita ambil piring dulu lu mau cobain nggak? mau tau ya kalian sama gua? oke udah nasinya kecil-kecil gitu ya lu berapa ya? satu satu oke, gua dua nasi ini apa nih bu? botong ah botong ini sate-nya ada berapa banyak nih? macem-macem ini di sini sate? telur telur kepala 3000 ini sate telur berapa? 3000 3000 oke terus baso berapa? baso 2000 mas baso 2000 kotak-kotak ini otak-kotak? iya 2000 kepala? kepala 3000 lu doain kepala nggak? kikil? kikil 2000 kikil 2000 kita cobain ceker sama 2000 ceker 2000 ini cekernya banyak ya? berapa ekor? empat 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 ini ada paha ya? iya pahanya 10.000 paha 10.000 cobain ini apa nih? sayap ya? sayap sayap 7.000 sayap 7.000 oke coba lagi nih ini apa? usus ya? usus ya usus lu mau cobain nih? usus usus sama 2000 khusus 2000 ini apa? ati ampela? ati ampela yang sebelah sini oh kulit mana kulit? wah kulitnya habis udah bahkan bener kulit habis sejak kapan kulitnya habis? mbak isa tadi baru ajan isa tadi udah emang bukanya dari jam berapa? jam 6 buka jam 6 ajan isa udah habis oh sepet banget ya gorengan boleh nih gorengan nanti dibakar juga ya? oke ya mis gorengan satu aja tau tempe mau? gorengan cocok sih ini berapa macam sate-satean nih? tiap harinya biasa ya berapa macam ya? ada usus ayam, paha sayap, telur takotak takotak bakso kulit 2 macam habis manis tapi habis habis semua ada terus apalagi? kepala kikil cekil ceker jantung 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 tiampela ya sama macam sama gorengan aja oke totalnya berapa tusuk? kayak gitu gak? kalau totalnya gak ke hitung ribuan kayaknya ya ribuan ya pak kurang lebihnya tapi ngitungin ini jualannya dari jam berapa emang? dari abis apakanya maghrib baru juga sampai jam? iya kalau tinggal rame sepinya kalau laki rame paling jam 10-11 udah habis wih cepet bener ya cuman dari tahun berapa jualan? dari 2012 2012 sekarang 2023 udah 11an wih terus sambalnya satu macam dong ya? sambal cuma satu macam ini sambal apa emang? sambal goreng yang pedes manis tapi rasanya oh pedes manis ya terus paling cocok ini minumnya apa ini? biasanya banyakkan mayoritas susu jahe susu jahe lu mau susu jahe? lu ST ya? ST saya susu jahe ST oke ini dibakar langsung dibakar langsung siap nasinya berapaan? nasi sama masih 2 ribu 2 ribu gak ada isinya? biasanya dalam ada sambal teri oh ada isinya botok itu berapa botok? botok 5 ribu itu apa sih? itu ya? sejenis ya pepetin cina isinya kelapa kacang panjang sama ikan teri oh boleh deh dibakar juga apa enggak? kalau pengen nangit dibakar boleh deh boleh satu aja cobain enak ini mantep kayaknya ke sini ya oke siap oke kita lihat prosesnya guys 3,5 ribu sambil dihitung ya berarti ya orang paling suka apa sih? yang paling favorit? kulit kulit berapa kilo? kulit biasa sampai 5,5-6 kg yang kedua apa? khusus khusus berapa kilo? khusus 6 kg 6 kg? iya ayamnya? ayam paling 3,5 kg paha 3,5 kg sayap 3,5 kg nasi juga banyak? nasi paling 6 liter ini prosesnya gimana sih? bikin terus setiap hari? tiap hari bikin terus gak pernah maksudnya gak pernah buat bikin sate-sateannya? ya kalau kita jualan gak pernah hancur itu berarti habis terus dong? alhamdulillah serius? iya masya Allah angkringannya khas mana ini? khas Solo Solo iya bedanya sama Jogja apa ya? angkring Jogja, Semarang Jogja, Semarang Jogja, Semarang ya? iya sebenarnya sama aja sama aja ya manis ya, lebih ke manis ya iya dia jadi masih pakai barai masih pakai barai areng ya jadi pakai areng gitu guys gak pakai gula lagi kan? gak pakai gula jahenya asli nih? ini jahe asli ini isinya wuuh ya itu guys jahe asli wangi banget ada rempah-rempah lain kayaknya iya rempah-rempah ada rempah lain kayaknya ada rempah-rempah ini udah dihitung nih udah ya aman ya bener kan yang gue duga sate kulitnya pasti cepet abisnya dan memang gak kebagian tapi alhamdulillah deh pesenan gue ada sate telur ada kikil, ada ucus ada bakso, ada cekir ada paha ayam ada sayap ada otak-otak bermacam-macam sate ada disini lihat tuh, buduh nah, oh jadi nasinya dia nasi putih biasa tapi ada lauk tambahannya nih tau sini ya tuh set, bener mantap, ada sambal terus ada terinya juga mbak Wan kita taruh sini sate basonya langsung kita habek guys yuk makan yuk bismillah ya pake tangan aja ya usah pake sendok kita cocok-cokok sambalnya wow, sambalnya asik bawahnya udah kena sambal wow, wujud mbak wujud wow wow Abok Bismillah Wow, enak Cotok-otok Cotok-cotok sini Ini botok, oh penasaran apaan botok ya Oh, ada kelapa Ada kacang panjang apapun Coba ini Disini Cotok-cotok puyuhnya Sama Ucus Parah paha Oke Kita aduk-aduk sini Ucus dulu nih Comok nasinya Kasih botoknya tuh Abok Wow Kelor Wuduh Sambulnya Sambulnya Dia memang Rasanya tuh Manis-manis pedes Kalo lama-lama Pedes banget Paha ayam Kacau sini ya Kita lumurin Sambalnya Abok Abok Paha ayamnya tuh Lembut banget loh Dia memang rasanya tuh Lebih-lebihnya kemanis ya Manis-manis gurih Tapi bisa disimbangin Sambal yang pedes Dan memang Pembelinya tuh ya Datang terus Nggak berhenti Rame banget Di belakang gue tuh Sampai antri Gila Ini gue potek nih Ini gue potek Yang udah kena sampel Si ayamnya Kalo sini Pampain ucus Pampain telur Eh Sabok Botoknya juga enak ya Seger Dia kelapanya berasak Cocok banget Dipaduin sama sambalnya Nasinya Sama satya-satanya tuh Cocok banget Nah Kita cobain si ceker ya Cekernya Ada empat Berarti dua ekor nih Sabok Bismillah Kita siram sambalnya ya Gokil ini sambalnya Pedasnya Coba pedas-pedas lagi Gitu loh guys Enak Taksunya lembut Kenyal lembut gitu ya Aduh jatuh Dan semua satya-satanya Karena dia dibakarnya Pake areng Jadi aroma smokynya tuh Dapet guys Kan yang belum apa nih Tahu belum ya Tahu bacem Tambahin kikil Oke Sama baso Aduk-aduk Dari satu Kalau kikilnya dia Kenyal lembut Rasanya tuh gak terlalu manis Dia keguri-guri gitu ya Toru puyuhnya kayak Toru puyuh Yang dibacem gitu Enak Basoknya standar Tokot-tokoteknya Sudah standar Kucusnya enak Dia teksturnya tuh Empuk Gak bau amis Rasanya manis Rasanya gurih itu Paha ayamnya ini mantep sih Empuk Lembut banget Wah Sekarang kita cobain Si ini nih Sayap ya Kita cocokin sabel Habak Ayamnya kita pretelin Kita campur-campur lagi Kasih telur Kita potek bakwan nih Kita tambahin Otak-otak Baso Oke Campur semuanya nih Bisa ngamut di mulut gue nih guys Ini keringat gue tuh Kucur banget ya Ini karena memang Sate-sate Angkringannya enak Semua Rasanya Cocok diri Gue kasih aja Umami Wah nambah lagi ya Kalau temen-temen penasaran Mau cobain seperti apa rasanya Lihat aja di deskripsi gue Ada link sama linknya Klik aja linknya Cukuk-cukuk langsung Haber Nah kalau temen-temen suka dengan video kali ini Jangan lupa like dan share ke temen-temen Kalian semua dapat Cikkan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasi Dan itu video berikutnya Dari Kucuraya Kucuraya Nambah dulu ah Buruk habisan Nambah Nambah